Tonton videonya sampai habis ya, jangan di skip loh Terima kasih telah menonton Hai, selamat datang di Mama Surbabisa Gimana kabar kalian hari ini? Seperti yang aku bahas di video kitchen tour aku sebelumnya Linknya ada disini Aku mau bahas mengenai IKEA Hall Ini alias barang-barang IKEA yang aku beli Dan sekarang ada di dapur aku Yang menurut aku sangat oke banget, bermanfaat Dan aku mau share satu-satunya Karena aku penggemar IKEA Sebenarnya banyak banget barang dari IKEA yang aku beli Tapi sekarang aku spesifik untuk dapur dulu Dan aku mau mungkin ini part one deh Hari ini mungkin aku akan kasih Sepuluh benda Yang menurut aku penting Untuk bisa ada di dapur kalian Kalau kalian misalnya suka belanja di IKEA juga Belanja di IKEA itu adiktif banget Dan sekarang aku akan mulai Seperti yang udah aku share di kitchen tour aku Laci itu oke juga dari IKEA Tapi aku share barang kecil-kecil aja dulu ya Gak usah yang barang besar-besar Jadi aku share barang kecil-kecil yang harganya mungkin juga terjangkau Dan mudah untuk kalian gunakan Tapi pastikan ukurannya ya Yang pertama Ini penyelamat hidup aku banget Jadi kalau misalnya kalian punya laci dapur Dan punya sendok, katulri ya Sendok, garpu, pisau Semuanya Aku suka banget dengan yang satu ini Nah ini Memudahkan aku untuk Mengorganisir Ya di dalam laci Jadi laci gak keliatan berantakan Ini buat aku Safe Karena aku punya anak kecil di rumah Terutama untuk pisau itu gak berkeliaran di luar Jadi kalau misalnya anakku lagi iseng Ngambil-ngambil Nah ini kan ketutup di dalam laci Oke Yang kedua Masih seputar pengorganisiran ya Masih seputar mengorganisir perkakas Ini adalah Tempat untuk Meletakkan Piring Ada size yang berbeda-beda Aku juga ada piring Untuk piring besar Size yang berbeda-beda Untuk jenis piring Yang Dan mangkok Dengan size yang berbeda Ini fungsinya Bisa mengatur Dan juga Kalau misalnya kalian ada Taruh piring Dan mangkok Di satu tepat Mereka gak saling bertabrakan Jadi gak Resiko untuk pecah itu Minimal Nah yang selanjutnya Ini dia Buat aku Bermanfaat banget Karena Memudahkan untuk Men-display Semua cangkir-cangkir aku Jadi selain Untuk storage Ini juga bisa jadi dekor Kalau misalnya ditaruh Dipojokan Cantik gitu Harganya juga Nah yang selanjutnya Ini adalah Lazy Susan Nah nanti ada istilahnya Yang beda di produk Tiket Buat aku Ini Bermanfaat banget Selain aku pakai Untuk bumbu dapur Aku juga pakai Untuk Tempat penyimpanan Semua alat-alat Kebersihan Yang kelima Simple Ini semua alat Gantungan Dan penjepit Fungsinya Beda-beda Di dapur aku Ada beberapa fungsi Yang bisa aku lakuin Kalian bisa lihat langsung Nah Ini Bisa di Bisa ditaruh Oke Untuk ditaruh Di lemari Dan bisa digantung Atau bisa dijepit Praktis Yang ini juga Yang selanjutnya Adalah Semua Alat Penggantung Jadi ada dua jenis Di rumah aku Ini Memudahkan kalian Kalau mau Mengorganisir Dan Di ruang terbuka Jadi bisa Dipembok Dapur kalian Dan bisa dipakai Dengan beragam Gantungan Yang berbeda-bedaan Yang selanjutnya Aku suka banget Telenan ini Karena Size-nya yang gede Dan Bisa ditaruh Di counter Dapur kalian Cukup puas Keren banget Makanya tempe Yang selanjutnya Ini adalah Alat Untuk Mengeringkan Piring Mangkok Atau semua Cusian piring kalian Tapi Bedanya Dengan Pengering Yang biasa Ini bisa digantungkan Di Sink Atau tempat Cuci piring kalian Yuk kita coba Ini bisa dipanjangin Berdasarkan lebar Dari besarnya Tempat cuci piring kalian Contohnya Kalau ngeringin Piring Sambil cuci piring Jadi airnya Langsung Nggak netes-netes Ke tempat lain Sambil cuci piring kalian Sambil cuci piring kalian Nah Ini Aku suka banget Karena Memudahkan aku Untuk Mengkategorisasi Sampah Jadi aku punya Sampah recycle Di luar rumah Ini untuk Menyimpan sampah residu Dan ini Ada dua tempat Yang mudah Aku nggak perlu Megang-megang Jadi Tetap Higienis Aku cukup Menggunakan kaki Untuk menarik Dan ini Bisa jadi bagian Dari Lemari kalian Nggak perlu kelihatan Dan ada Railingnya Di dalam Di dalam Simpel Yang terakhir Last but not least Ini adalah botol Kacak Favorit Karena bentuknya Karena bentuknya itu Mengingatkan aku Kepada Botol Untuk Nyimpen susu Dari Pet Sambil Dan ini Memudahkan banget Untuk Nyimpen air Dingin di kulkas Atau Kalau kalian mau masukin susu Juga bisa Atau Kalau misalnya Mau minum yang lain Juga oke Aku suka sama botol ini Karena Tutupnya itu Rapat banget Dan Cara bukanya Itu Ditarik atas Ini ada karet Nah Ini bener-bener Insulated gitu Bagus Buat Nyimpen Nyimpen Sampai jumpa 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 Sampai jumpa